Tempat ini mengkilap sekali. Iya, begitu juga tamunya. Tidak mungkin orang-orang ini akan berpikir makanan sempat kita makanan berkelas. Hmm, kau mungkin benar. Spotsplots, cari cara untuk membuat makanan kita lebih mewah. Mewah? Baik, Tuan Krebs. Bagus, dan sekarang aku akan berjalan di sekitar sini. Aku mau kue ulang naptunus. Tapi hantu naptunus. Aku mau kueku. Aku mau kueku. Hei, tenang, tenang. Kau jangan berisik. Bisa kan? Kau sudah kubatkan kue. Benarkah? Yee, yee. Kue ulang tahunmu ada di sini. Dimana? Aku tidak melihat apapun. Kita tidak akan menemunya lagi. Aku ingin kue ulang tahunku. Aku ingin kue ulang tahunku. Bagaimana pendapatku, Tuan Krebs? Aku menyebutnya Krabby Patty. Berkelas, ya. Sajikan ini selagi panas, Patrick. Sponsbob, apakah itu permata di atas rotinya? Ya, kau bilang buat makanannya menjadi mewah. Jadi aku mencari permata untuk hiasan. Aku temukan satu kotak. Apa? Sponsbob, kau tidak bisa mengambil permata berharga orang begitu saja. Maafkan aku, Tuan Krebs. Aku hanya melakukan yang kau katakan. Oh, jangan khawatir, Nah. Beritahu aku. Dimana kau dapatkan ini? Oh, di atas. Aku pergi ke kiri, lalu ke kanan dua kali, dan ke kanan lagi tiga kali, lalu turun naik delapan bas kali lagi. Lalu lakukan empat jengkir balik. Barerol melompat mundur dua kali, berkupar sampai kau sakit. Dan sampai. Baiklah, makanan mewah. Dapatkan makanan mewah di sini. Ini lezat. Aku suka makanan lezat. Giliranku. Lezat. Aku akan ambil itu sepotong. Bunyaku. Siapa yang mau makanan? Aku adalah lebah tak berakal dengan makanan bekerja untuk bosku. Ambil sendiri makanannya. Ayo, lakukan ini. Hei, mau ke mana? Oh, ke bawah sana. Aku tidak pernah tahu koreografer ku intet. Oh, tunggu aku. Tunggu, 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 tunggu aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Hei, hei, hei. Halo. Apa ini adalah tempat tidur air? Gua ulang tahun. Astaga. Hai, ayah. Jangan panggil aku seperti itu. Berhenti dan turun dari tempat tidur itu. Baik, ayah. Ayo ke sini. Hei, kau. Hai, ayah. Hei, hei. Wow, 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 wow. Hentikan semuanya. Kalian berusak tamat. Oh, tidak. Ini keterlaluan. Peroro, lalu berkali. Bersiaplah banjir datang. Sedang kerja sama denganmu. Kembali ke sini. Oh, tidak. Ini. Oh, wow. Ah! Kueku! Seku! Pestaku! Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Astaga, ketupin itu benar-benar murni. Oh, sahabat-sahabat. Hai, hipsters. Kucing manis. Aku bisa menggalinya. Hah, mencoba berpaling dariku, ya? Baik, kita lihat saja. Sudah lewat jam 8. Dimana, Sponbob? Hei, kerumunan yang keren. Apa kabar? Hahaha, ya. Hei, hipster. Kucing manis. Aku bisa mengenali. Oh! Oh, selamat datang. Kau pelanggan paling keren yang pernah kami miliki. Oh, ayah gila. Ayah gila. Apa boleh aku menempatkanmu di meja paling keren? Tidak terima kasih. Aku di sini untuk bertemu dengan kucing yang sangat keren. Oh, itu dia. Hai, Squid Dorney. Oh! Hai, kubuk. Oh? Apa kau bersamanya? Dia bersamaku. Dan dia adalah sahabatku. Kau dengar yang dia ucapkan? Dia adalah temanku. Sahabatku. Menurutku dia keren. Entahlah, Bungs. Ada sesuatu yang aneh. Hei, Cool Bob. Mengapa kau tidak menyanyikan lagu keren untuk semua orang yang di sini? Oh, tidak, Dadio. Aku benar-benar tidak bisa. Baiklah, hanya lagu pendek. Lalu aku akan mengeluarkan rambutku. Dan aku akan menemanimu di tongkat likorisku. Seperti yang aku rencanakan. Apa kau ingin menggunakan bisu? Semua musisi jazz hebat menggunakan bisu. Hai, itu benar. Mereka memang begitu. Terima kasih, Dadio. Satu. Dua. Bapak betul. Dua. 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 Ayo, aku pergi. Dua. Pergi. Pergi. Wah, itu sangat keren. Itu menyebabkan kerusakan struktural. Jadi kau harus bermain lebih banyak untuk kami. Oh kau sangat baik. Oh, maaf ya. Kami akan pergi. Kau mengetik? Oh, hai. Kami akan menyebarkan kegembiraan lagi. Tapi kami akan kembali besok untuk menyalakan kembali tempat ini. Aku mau pesan Krabby Patty. Sekarang ini hotel. Kalau mau pesan Krabby Patty, kau harus hewa kamar dan pesan melalui pelayanan kamar. Baik, satu Krabby Patty dan satu kamar. Dengan keju. Oh ya, minta keju di atas Krabby Patty-nya ya. Patrick, kau hanya tinggal sejauh 400 yard dari sini. Kenapa kau mau menginap hotel? Terkadang aku bosan tinggal di rumah terus. Wow, hotel ini hebat ya. Sini, sekarang tanda tangan ibu kutamu ya. Oh, ada ujiannya. Aku belum belajar. Patrick, kau hanya tinggal menuliskan namamu. Oh, baiklah. Kau tidak keberatan kan? Jangan melihat. Selesai. Hampir saja. Ini kuji kamarmu. Aku perlu bantuan dengan tasku. Bagaimana kau bisa bawa tas? Kau kan baru tahu ini hotel. Ini hotel? Spongebob. Iya, Squidward. Antar Patrick dan tasnya ke kamarnya. Bagaimana Krabby Patty-ku? Dan bawakan dia Krabby Patty. Squidward, bawakan tas Patrick ke kamarnya. Spongebob, kau cepat buatkan Krabby Patty. Tuan Krabby Patty. Tuan Krabby Patty. Ada apa? Kau takut undang-undang tenaga kerja? Aku Squidward. Dan aku harus bekerja untuk mencari nafkah. Baiklah. Ayo, Patrick. Hei, lift ini khusus untuk tamu. Pakai lift untuk pegawai. Apa isi tas-tas ini? Batu? Hei, semua ini batu. Kenapa kopermu penuh dengan batu? Mungkin begitulah caramu menjalani hidup. Baiklah, ini kamarmu. Wow. Selamat beristirahat. Squidward, tunggu. Teruslah bekerja. Dan nanti masih ada lagi yang lainnya. Ini Krabby Patty-mu, Tuan. Hei, Squidward. Batunya keren. Tunggu sebentar, Spongebob. Ini dia untuk sahabatku. Terima kasih ya, Patrick. Tenang. Masih ada lagi yang lainnya, sahabat baikku. Squidward. Apa lagi? Aku tidak suka pinggiran roti isinya. Semua roti punya pinggiran roti. Bagaimana mungkin aku memotongi semua pinggirannya? Kupas saja. Puas? Pelayanan kamar. Ini 50 Krabby Patty yang Anda pesan, Tuan. Apa kau bisa membantu ku lagi? Kenapa kau tidak minta bantuan saja pada Spongebob? Ide bagus, Squidward. Ada yang bisa aku bantu, Tuan? Bantu aku memakan semua Krabby Patty ini. Oh, baik, Tuan. Baiklah. Squidward, Patrick butuh bantuanmu. Apa? Kenapa tidak bilang pada aku sebelum aku tadi menuruni tangga? Katanya dia tidak mau mengganggu, Bo. Tapi dia sangat kerepotan. Tuan Krabby Patty ini konyol. Patrick benar-benar sudah tidak rasional. Dia bebas untuk bersikap sesukanya. Tugas, Squidward. Tugas. Tapi Tuan Krabby Patty... Kau menelantarkan tamu. Halo? Oh, Patrick. Kau butuh Squidward? Baiklah. Dia akan segera ke atas. Dia akan segera ke sana. Mandi busa? Untuk apa aku memberimu mandi busa? Ya, karena Tuan Krabby Patty bilang kau mau. Sekarang pastikan punggungku tampak lebih mengkilap lagi. Cukup. Aku sudah muak. Tunggu, Squidward. Toiletnya mampet lagi. Hey, hey. Kau tidak boleh naik klif itu. Kau pegawai. Tidak lagi. Karena aku berhenti. Berhenti. Tidak bisa. Selamat datang di Menara Krusty, Squidward. Aku pesan satu kamar di lantai paling atas. Apa yang aku lakukan? Aku butuh liburan. Aku lelah bekerja. Dan tidak ada tempat yang paling cocok untuk bersantai selain Menara Krusty. Di mana motonya kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh-aneh. Aku tidak perlu menyewakan kamar untukmu. Aku punya uang. Ini, ini, ini kuci kamarmu. Spongebob, bawakan barang-barangku ke kamar. Baik, Tuan Tamu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Keren kan, Patrick? Tentu saja. Ehem. Untuk ukuran bayi. Bagus sekali, Patrick. Bagus sekali. Boleh kebawakan topi dan tongkatnya? Tentu saja. Selamat menikmati malam kalian. Oh. Kidangan pembuka. Oh, wow. Makan. Nyam, nyam, nyam. Selain itu, kami juga punya susu dan kue. Oh, apa itu kue coklat? Bolehkah aku minta? Patrick, aku yakin kau lebih ingin menikmati Tetra Zeni yang dipesan para orang dewasa, kan? Oh, iya, Squidward. Aku agak terkejut mereka menyajikan makanan anak SD di sini. Benar. Dan benda kesukaanku di sini adalah patung indah dari era Rivasansky. Bosan. Bosan? Oh, oh, tidak. Aku bilang lantai. Pekerjaan latainya benar-benar memiliki cita rasa seni yang tinggi, Squidward. Iya, benar. Aku rasa begitu. Spongebob, turun dari situ sekarang juga. Jangan khawatir, teman-teman. Aku tidak apa-apa. Sungguh, aku tidak apa-apa. Sudah. Bagus seperti baru. Semua sudah selesai. Keamanan. Jangan lempar aku. Hah? Itu aneh. Kupikin aku akan diusir. Hei, hebat. Kursi khusus. Maksudku, pilihan kursi ini sangat dewasa. Tentu saja bukan kursi. Yang akan dipilih oleh busa kekanak-kanakan yang namanya tidak boleh disebutkan. Tentu saja. Itu adalah penampilan yang luar biasa. Oh, adegan menegangkan mulai dari sini. Apa ini? Dia cantik sekali. Suatu hari, ada pria dari Nantaket. Salah. Aku maksudkan. Ayolah. Dear friend, don't say that it's all over. As long as I breathe, I will cherish your voice. Menyedihkan. Dear friend, don't say that it's all over. My heart bounces on rocks, jacket and gray. Dear friend, don't say that it's all over. Let's see, pants. What do you see? Hey, bagaimana aku bisa istirahat jika semua air mata itu jatuh menimpa aku? Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Permisi, mau lewat. Hati-hati, Tuhan. Hey, nyonya, bagaimana cara keluar dari sini? Pintu keluar di kiri, di sebelah sana. Terima kasih, manis. Topi yang bagus. Oh, nanti gak janggut itu. Patrick, itu bukan janggut. Itu binatang laut berbulu. Dia pasti tidur di wajahmu sampai armatamu membangunkan dia karena kebasahan. Bagaimana kau tahu namaku? Karena Tuhan Patrick Star, kau yang memberitahuku. Bos, bos, bos. Patrick. Oh, silakan. Kau boleh memanggilku Patrick. Kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiran. Kosongkan pikiranmu dari segala yang tidak perlu dilakukan yang berkaitan dengan penyajian yang baik. Penyajian yang baik dan mempas sona. Hanya menerima berita dari Boss Buang semua yang buka tentang makan malam yang baik Semuanya Cepat, 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 cepat Cepat, ayo bergerak, cepat Ayo cepat bergerak Cepat, 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 cepat Ayo, ayo, cepat Cepat Kau pikir aku membayarmu untuk apa? Kau tidak membayarku? Kita bahkan tidak ada Kita hanyalah sebuah visual cerdas metafora Yang digunakan untuk menjalankan konsep pikiran yang abstrak Satu kali gagal Kau keluar dari sini Tidak Aku mohon, aku punya tiga anak Ayo cepat, 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 cepat Cepat Ayo, cepat Bagaimana perasaanmu? Spongebob? Bukankah ini berhasil? Aku harus mengatakan apa pada Squillium? Aku butuh waktu Aku mau terlupa Squillium Squillium kau datang? Halo, Squitty Kami sudah siap untuk terpesona dengan Restoran Bintang Limamu Tunggu Squillium Aku bisa menjelaskannya Menjelaskan apa? Bahwa kau, Squidward and Tackle Yang dikenal suka menghayal di SMA Yang selalu berusaha menyulap kedai burger bodoh sebagai Restoran Bintang Limah Itukah? Hahaha Homina, 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 Homina Meja untuk Homina Aku bisa menyiapkannya dengan segera Bagaimana kau melakukan ini semua? Dengan mudah masuk begitu saja di dalam kepalaku Bagaimana dengan Krab dan Patrick? Sudah ditangani Silahkan ke sini, Tuan Selamat malam, Tuan Dari menu kami malam ini, aku rekomendasikan Krabby Newble Kami mengambil potongan yang terbaik dan yang tua kelp import Dicampur dengan sayuran dari kebun kami sendiri Dibungkus di dalam sebuah wadah Dicampur soal potapanit Buatan kami yang terkenal Dipanggang perlahan selama 6 jam dengan kayu bakat Oven tanah liat atau kiva Dan kami sajikan dengan hiasan Ini fantastis Terima kasih Cubit aku, aku pasti bermempe Kalau kau butuh yang lain, panggil saja Spongebob Aku tidak cukup mengucapkan terima kasih atas apa yang kau lakukan ini Hidangan terbaik dan mempesona Hanya itu saja yang aku tahu Berhasil Aku tidak percaya Squilliam mengira aku memiliki restoran bintang 5 Saatnya untuk minta pengakuannya Baiklah, aku menunggu Squilliam Baiklah, aku mengakui Semuanya sangat menawan Makanan, suasana, semuanya sempurna Kalau begitu, aku mau kau membaca ini Sam, Squidward Tentacle Dan aku mau kau mengenakan ini Oh, Squidward Tentacle memiliki Maaf sekali lagi Squidward Tentacle memiliki restoran termewah di Bikini Batem Dan dia tidak tahu Squidward, aku harus mengatakan padamu Yang sungguh memenangkan engkau atas diriku adalah pelayaranmu yang cemerlang itu Dia seorang mesin penunggu Aku harus tahu siapa namamu Nah, siapa Nama aku? Ya, namamu, nak Daging sapi Wellington Tidak, namamu Garpu, garpu Di sebelah kiri ya Berhenti bercanda, beritahu namamu Namaku? Siapa namamu? Siapa namamu? Aku tidak punya nama Aku tidak punya nama Ayo, nama, 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 nama Ayo, siapa namamu? Tidak kenal nama, tidak kenal nama Sudah dibuang Ini, aku menyesal Aku tidak tahu Tolok, tolong Ini, ini bukan sesuatu Tambah lagi sup untuk petiakmu Silahkan menikmati makanan Mau tambah kejunya, Pak Tua? Selamatkan nama kalian Ini hidangan pembangkit selera 138 tahun Tuan, tuan Halo Aku sungguh-sungguh memperhatikan betapa indahnya bola itu Begitukah? Ya Aku ingin melihatnya dari dekat Kau tidak keberatan kan, Patrick? Boleh saja Asal jangan lama-lama ya Karena kita akan memainkan bola ini Oh, sama sekali tidak lama, tuan Oh, lebih berat dari yang kubayangkan Dan lebih mengkilat juga Dapat dari mana? Kami menemukan di pedalaman ladang Ubur-ubur Benarkah? Kenapa ada di sana? Membuat gerang tersedak Ya, bagaimana jika aku menawarkan kau keuntungan kecil Jika mau menukarkan bola mengkilatmu ini kepada aku Apa maksudmu keuntungan kecil? Wow, banyak sekali Berapa truk lagi, Patrick? Entahlah Tapi kelihatannya aku mulai lapar Aku Bawa ketemu Spongebob Namamu ada di taftar tamu? Hmm, kurasa tidak Biasanya kan aku Aku khawatir tidak bisa membiarkanmu masuk Selamat siang Selamat pagi Oh, tali sepatu anda lho, boss Oh, kenapa ya? Terima kasih, pak Lalu dia bilang Apakah mau es krim? Es krim Bayangkan saja Aku suka cerita itu Eh, teman-teman Apakah kalian melihat Spongebob? Apakah pria itu bicara dengan kita? Tidak bergerak atau bernafas Nanti dia akan pergi Wah, selamat Spongebob Spongebob Hei, hati-hati, bung Aku bisa membeli dan menjualmu Dan aku bilang silahkan Ayo kerjakan sekarang Sambutanku memang banyak Spongebob Spongebob Itu namaku Jangan dipakai Spongebob Aku ingin mengatakan sesuatu yang harus kau tahu Rumahmu penuh dengan orang-orang asing Oh, Patrick Orang-orang ini bukan orang asing 497 orang ini adalah sahabat dekanku Ya kan? Memang benar Patrick, kau dengar itu? Itu suara dengan penuh cinta Spongebob Jika kau terus mengamburkan uangmu seperti ini Nanti tidak ada sisa untukmu Maaf Inikah pria yang menyusahkanmu itu? Spongebob Seperti yang aku bilang Kami tidak ingin masalah Lebih baik kau pergi Hei, Bung Kenapa kau bisa ke sini? Dan aku katakan padanya Bukan aku keberatan dengan makaroninya Yang membuatku keberatan adalah Maaf artes gengguannya Itu tidak akan terjadi laku Kau tidak masalah Dia hanya iri dengan gaya hidupku yang begitu mewah Itu mengingatkan aku akan sesuatu Boleh aku minta uangmu? Kenapa? Tentu Aku selalu ingat untuk Aku lupa Aku menyimpannya di kantong lain Permisi sebentar Semuanya Aku harap ini tidak menjadi masalah Tapi aku sudah memeriksanya Semua uangku hilang Besok tidak boleh terlambat, nak Hei, Patrick Ya? Oh, Spongebob Kau sedang apa? Oh, aku cuma duduk-duduk saja di sini Sampai menikmati angin yang sejuk Dan bersandar di batu ini Patrick Aku salah Soal apa? Soal uang Dan tentang orang-orang itu Yang katanya temanku Tidak ada yang benar dan salah Soal itu, Spongebob Tapi hanya benar atau salah Itu saja Atau Tidak sama sekali Patrick Jika memiliki banyak uang Membuatku lupa bahwa Aku adalah temanku Maka aku tidak ingin Mempunyai uang Kenapa? Kau tidak bilang begitu, teman Dari tadi aku menunggu seseorang Untuk masuk ke dalam bola voli yang baru ini Kau mempunyai bola voli yang baru? Ya, aku menemukannya Menemukannya? Di penambangan berlian Ligini bottom Krabby Patty Rasanya enak Karena mereka Rasanya enak Hei, itu sloganku Kerja bagus ya Dia akan menjadi bintang Aku ini memang bintang Sikap yang sempurna Hai, Spongebob Sekarang aku sudah selesai Melakukan hal yang tidak aku paham Mau bermain? Maaf, Kota Kuning Patrick harus melakukan pengalaman personal di mall Aku Don Apa iklan ini benar-benar Membantuku mendapatkan uang? Kau harus menghubungi bankmu, Krebs Karena mereka harus membuat tempat ekstra Untuk uang ekstramu Aku harus mengatakan ini, Tuan Gruper Aku sudah memikirkan masalah seperti itu Aku sudah bilang Panggil aku Don Naik ke atas Aku ingin ke pesta Pesta perayaan menuju iklan ke 400 sahabatku Aku membawa es krim Aku dan sahabat terbaikku akan berbagi es krim Siapa tahu kami akan bisa berbagi celana Lagi? Sekarang, keluarlah Permisi, permisi, permisi Maaf, permisi Oh, Patrick Apakah pesan sesuatu lewat pos? Karena Kota Kuning itu baru datang untukmu Spongebob Hai, Patrick Aku senang kau bisa datang ke pestaku Oh, maafkan aku, Kota Kuning Apakah kau merasa terlalu kepanasan? Karena aku lihat, aku yakin menurutku kau itu sedang meleleh sekarang Oh, iya Aku rasa aku harus menyimpan ini di freezer Patrick, di mana dapurnya? Aku tidak tahu Maju sedikit lewati gym, bilo kanan di kebun binatang Aku akan menemanimu Dia bisa ke dapur sendirian Media butuh foto dirimu dengan teman maskot baru Oh, ayolah cepat tanah tangan nih kontrak Ya, ayolah cepat Ya, fotolah cepat Oh, ini luar biasa Bagus sekali Ya, seperti itu Foto sekali lagi ya Sudah cukup Aku tidak kuat lagi Semuanya keluar Aku harap semua bisa kembali seperti dulu lagi Aku hanya ingin berbagi celana dengan teman terbaikku Tanpa harus menanatangani apapun Krabby Patty yang baru dipanggang Kau dan aku akan menyelamatkan dunia Dan selamatkan pertemanan Patrick SpongeBob Patrick, Patty beku dibuat dengan pasir SpongeBob Apa? Patrick, Patty beku itu dibuat dengan menggunakan pasir Pantas saja Aku terbiasa dengan rasanya SpongeBob Aku rindu kau Aku juga rindu kau Aku punya sesuatu untukmu Dari teman untuk teman Tidak, tidak Aku tidak ingin Patty beku lagi Ini baru namanya sebuah Krabby Patty Lezat seperti pertemanan sejati kita Pertemanan kita sudah terselamatkan Kita harus menyelamatkan reputasi dari Krabby Patty Tapi aku harus berbicara di depan pemegang saham malam ini Bagaimana bisa ku katakan hal bagus tentang Patty beku Sementara bahannya dicampur pasir Dengar Patrick Kau harus ikuti apa kata hatimu Dan juga perutmu Terima kasih semuanya telah datang ke acara galap rayaan kesuksesan meteor dari Krabby Patty beku Dengan kehormatan momenku sesini Kami akan melayangkan iklan ke 400 kami Yang mengatakan beberapa kata Wajah dari Krabby Patty beku Bidang kita Patrick Star Ayo naik Patrick Selamat malam para wanita Dan yang satunya Aku tahu kalian semua ingin melihat iklanku yang ke 400 Tapi sebelum itu ada yang ingin aku katakan Bahwa Bahwa Krabby Patty beku dibuat Dibuat Dari pasir Kau lucu sangat kaya Aku keluar dari sini Buku tua berbau apak Sekarang bacalah kata-katanya Patrick Baca Pada Zaman Dahulu Dahulu apa Untuk melanjutkan cerita kau harus membalik halaman Kalah Pada zaman dahulu kalah Terik paling melancupan yang pernah aku lihat Aku ingin melihat lebih banyak Kalau begitu puaskan matamu Pada zaman dahulu kalah Lalu apa Kau terlalu lambat Ayo balik lagi Dia menyukainya Hei Patrick Lagi-lagi-lagi Balik lagi Lagi-lagi Lagi-lagi Keluar di buku seperti Spons Baca kata-kata itu Habiskan semuanya Tidak bisa Tidak bisa Berhenti Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Berhenti Tidak bisa Berhenti Membaca Berhenti Membaca Kata Kata Wow Mendapatkan aku Jumpuhku Ew Ya Spons Bob Patrick Aku rasa sudah cukup pengetahuanmu Keliatannya kau sudah penuh Amang kosong Seseorang tidak pernah bisa mengumpulkan terlalu banyak informasi Hei Ya kita kehabisan buku Ayo aku belikan es krim Aku harus mengaku Mereka lebih dari sedikit lapar Spons Bob Patrick aku bangga padamu Kau berortak besar sekarang Itu terlalu besar sepertinya Apa? Tidak masalah teman dusunku Aku hanya akan keluar dari pos dengan posterior dulu Aku mengerti Wow Melonmu benar-benar mengalami perubahan besar Benar Spons Bob Tapi kami dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini pada tingkat fisika kuantum Jika kita mengurangi partikel subatomiku Dengan cara elektromagnetisme orbital Itu akan membuat osilasi harmonis dalam molekul Menghasilkan fungsi gelombang jatuh Yang akan memungkinkan melonku seperti selamu itu Untuk menyelinap keluar Oke tentu Mari kita coba Hei Gary Bincang denganku Oh Gary Oh Gary Aku kenalan dirimu dimana saja Mungkin Karena aku harus pintar untuk terjebak Iya Dan kau harus bodoh untuk bebas Siapa yang suka olahraga otak besar Baiklah Patrick Ayolah menjadi bodoh Kenapa kau Apa yang kulakukan Kenapa kau Apa yang kulakukan Kita berhasil Patrick Pikiran kosong menghancurkan pengetahuanmu Ini Patrick Kau mungkin perlukan kawan kecil ini Sampah apa ini Aku bahkan tidak akan membiarkan peliharaanku memakannya Tepat ganti Juga yang ini Aku tidak akan mau mencuci bokongku dengan ini Setelah beberapa kali direbus Dan direbus Dan direbus Sekarang pergi Berdiri di pojok Dan pikirkan apa yang sudah kau lakukan Dan mana koki pertukaranku Di sini pak Di sini rupanya kau Bonjoy Dan sekarang Pergi ke tempatmu Dan siapkan makanan terbaikmu Ini sangat tidak lucu Dan aku bilang Adalah sungguh terlalu menukar koki terbaikku Dengan Bisa aku bilang Komedian Buatkan aku makanan mewah paling enak Sekarang Aku yakin Dengan bertahun-tahun di dapur Aku akan dapat membuat sesuatu yang lain Aku baru pemanasan Ayolah Sponbob Satu telur saja Dan Oh tidak Tidak Pergi dari sini Pelaburan sekali Kau mengacaukan Bukan Rasa ini Ini fantastik Apa namanya Krabby Patty Dunia Harus merasakan makanan ini Sementara itu Di Krusty Krab Hei Sukituan Lihat ini Kita menghargainya 57 smegel Untuk makanan ini Apa itu Aku tidak tahu Semacam pesta kacang mungkin Kau salah Monsion Ini adalah buah langka dari Kazutri Jadi dia memang harus berbau seperti kaos kaki olahraga Secara alami dia memang begitu Tapi itu hanya bisa dinetralisir dengan parutan emas Peraturan Bisakah kita menggunakan barang yang kurang berharga Tidak bisa dibantah Saat aku berurusan dengan makanan eksklusif seperti ini Dia harus dipersiapkan hanya dengan bahan-bahan yang terbaik Dan dimakan hanya dengan peralatan terbaik Dengan duduk di kursi terbaik Ini bukan kursi yang aku pesan Ya kau tahu Kita kehabisan stok Dan ini garpu plastik Peralatan makan dari perak itu yang aku mau Aku tidak bisa mempersiapkan makanan di kondisi seperti ini Oh Monsion Spons Bob Karena program pertukaran koki langsung seperti ini Aku bisa meyakinkan kalau makanan ini Benar-benar melampaui formalitas Ini sesuatu yang asli Ya aku yakin Ini adalah sebuah permulaan yang baik bagi kita Monsion Spons Bob Ya waktuku sudah habis Dan aku harus kembali ke Krusty Krab lagi Maafkan aku Monsion Spons Bob Tapi kau lihat para pelangganku sangat menyukai Krabby Patty-mu Krabby Patty? Aku hampir lupa Dia juga merupakan milik Krusty Krab Selamat tinggal Satu lagi saja Maafkan aku Aku harus pergi Selamat tinggal Jangan lupa Jangan lupa